Di Bantul, seorang anak kos nekat merampok ibu kosnya sendiri. Pelaku mengaku melakukan perbuatannya karena sakit hati ditagih uang kos oleh pemilik kos. Setelah buron selama dua bulan, seorang pencuri akhirnya ditangkap polisi. Tersangka mengaku melakukan pencurian karena dedam ditagih uang kos sehingga mencuri barang berharga ibu kosnya. Selama pelariannya tersangka berpindah-pindah tempat hingga ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pelaku ini melakukan kasus pencurian ini karena dendam atau sakit hati dengan pemilik kos. Itu penyampaiannya karena ibaratnya yang bersangkutan dalam posisi tidak memiliki uang tapi dipaksa untuk membayar kos kosannya. Dimana saat itu korban pelaku, pelaku baru mengalami kecelakaan. Dari tangan tersangka petugas menyita sejumlah barang hasil curian dan kasus ini masih dalam pengembangan. Saya mengambil sepeda motor sendiri, terus dengan TV dan dua unit laptop. Saya untuk laptop sendiri itu saya jual tanpa harus saya memilih orang. Untuk TV sendiri saya posisinya saya dapat 900 ribu dan itu pun dalam posisi gadai. Terus untuk laptop sendiri itu dijual bervariasi mulai dari 500 ribu sama 700 ribu. YA mengaku uang hasil penjualan barang curiannya dipakai untuk senang-senang. Akibat perbuatannya kini pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.